Bupati Indra Giri Hilir H.M. Wardan, hadiri pelantikan dan pengukuhan kelompok kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Inhil periode 2023 hingga 2028 di salah satu aula hotel yang ada di Tembilahan pada Kamis 16 Maret 2023. KTNA Kabupaten Inhil ini dilantik dan dikukuhkan langsung oleh Ketua KTNA Provinsi Riau H.J. Yusri M.S.I. yang diawali dengan pembacaan naskah pengukuhan dan penyerahan pataka dari Ketua KTNA Provinsi Riau kepada Ketua KTNA Kabupaten Inhil H.J. Yusuf Said. H.M. Wardan yang juga merupakan Ketua HKTI Provinsi Riau dalam sambutannya menyampaikan bahwa yakin dan percaya KTNA Kabupaten Inhil memiliki semangat yang luar biasa untuk lebih baik lagi. Ia juga mengatakan dengan alam Inhil yang begitu subur maka akan baik jika digarap dan dikembangkan. Sampai lagi ada orang yang memang selama ini bergelut dengan pertanian. Ada penyuluh-penyuluh, ada yang masih aktif dan ada juga yang sudah putna. Kemudian ya hebat lagi Pak Yusri, insya Allah saya yakin dan berdaya. KTNA Kabupaten Inhil yang dilihat ke depan ini akan lebih baik lagi. Semangatnya, semangatnya tentunya kita harapkan semangatnya akan lebih meningkat lagi. Pada kesempatan itu, dilakukan juga penyerahan santunan jaminan kematian kepada ahli waris oleh Bupati Indra Giri Hilir dan penandatanganan MOU antara KTNA Kabupaten Inhil dengan BPJS Ketenagakerjaan Indra Giri Hilir. Zul Kipli, Popi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.